Jumat Penanam ini sebagai kampanye supaya masyarakat bisa gemar dan mencintai alam dengan menanam pohon. Anak-anak mahasiswa juga bisa lebih kenal dengan tanaman ya. Berkolaborasi sama pihak dinas lutanan untuk penanaman, untuk melestarikan alam. Lestarikan gunung, lestarikan hutan demi anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akan teteh dimanapun berada semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Dan marilah kita bersodakoh walaupun sodakohnya hanya menanam dan pelihara pohon saja. Padahal itu luar biasa pahalanya. Kegiatan yang sangat luar biasa. Dan tadi pagi saya mengikuti kegiatan juna atau menanam pohon di lokasi camping ground Baturea. Di bestep lahan dengan pondok halimun, salat di tanah atau di bawah atau di kaki gunung gede pangra. No suka abu. Alhamdulillah. Klik like, subscribe, tijet loncengnya, serta komentarnya insya Allah berkah. Dan inilah keseruannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menuju Jumat menanam di Kecamatan Cirenghas. Namun sudah terjebak macet di daerah kedung pabrik Naichi. Dan ketika sampai di Kecamatan, saya mendapatkan informasi acaranya sudah selesai. Yang dilaksanakan di desa Mincoy. Sangat beruntung, Kang Asep dari cabang binas kehutanan wilayah 3 Sukabumi ini, menginformasikan putar saja untuk ketitik lokasi lainnya, yakni di Camping Ground Baturea, di kaki gunung gede pangrano, dekat pondok halimun, salat di tanah Sukabumi. Dan acaranya pada jam 10. Namun demikian, lagi-lagi cobaan menghadang dengan disuguhi perjalanan layaknya off-road. Tetapi semua itu terbayar sudah. Dengan keindahan alam di sepanjang perjalanan tersebut sangat asik dan menyenangkan. Sehingga suasana gunda-gulana menjadi hilang. Alhamdulillah, kembali sejuk. Pada tanggal 5 Januari tahun 2024, tepat pukul 10, pelaksanaan juna atau jumat menanam telah dipersiapkan untuk menanam 3 pohon saja secara simbolis karena ratusan pohon akan dilaksanakan oleh para mahasiswa Nusa Putra besok hari. Dan mereka pun yang hadir pada saat itu terdiri dari Perwakilan Dekan Dosen Nusa Putra, ada perwakilan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Sukabumi, ada penyuluh kehutanan, ada perwakilan ASN dan non-ASN, perwakilan masyarakat dan mahasiswa. Mereka pun melaksanakan penanaman pohon setelah dilaksanakan penyerahan pohon dari Cabang Dinas Kehutanan kepada mahasiswa Nusa Putra termaksud. Doa-doa pun dilantunkan, merinding. Dan inilah detik-detik ungkapan, kesan-kesan serta harapan dan tujuan kegiatan penanaman bibit pohon termaksud dari para perwakilan Cabang Dinas Kehutanan, ada non-ASN dan mahasiswa sebagai berikut secara maraton. Dari Dinas Kehutanan, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Sukabumi, membawahi kota dan kabupaten Sukabumi. Terus berapa titik sebetulnya yang harus ditanami dengan program Juna? Dengan program Juna ini, kita menanam di 34 titik tiap kecamatan di kabupaten kota Sukabumi. Terus harapannya gimana? Harapannya bahwa dengan Juna ini, Jumat Menanam ini sebagai kampanye supaya masyarakat bisa gemar dan mencintai alam dengan menanam pohon. Terus harapannya gimana? Harapannya hutan kita bisa losetari dan anak-anak mahasiswa juga bisa lebih kenal dengan tanaman ya. Bagaimana pentingnya? Terutama tanaman kehutanan juga. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan Juna yang timut menanam sama Dinas Kehutanan. Untuk hari ini penanaman sudah ditanam sebanyak 3 pohon. Dan besok akan dilanjut dan acara puncaknya kan dari besok. Otomatis banyak dari mahasiswa sistem informasi Nusa Putra yang melakukan auspek jurusan di sini. Otomatis yang sisa pohon besok bakalan dilanjutkan sama mahasiswa-mahasiswa Angkatan 2023. Terus maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuan kami berkolaborasi sama pihak Dinas Kehutanan untuk penanaman untuk melestarikan alam. Demikian terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tapak kaki di Batu Rea semoga bermanfaat. Bang dadang undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Terima kasih đã menonton!